Presiden Jokowi Dodo meminta jajaran Menteri Indonesia maju Kepala Daerah hingga aparat penegak hukum untuk saling bekerja sama dan tidak saling menjatuhkan. Jokowi mengancam, akan menggigit sendiri pihak-pihak yang berpotensi untuk mengacaukan stabilitas pemerintahan. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit bejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Dalam rapat koordinasi Indonesia maju yang dikelar di Bogorabu pagi, Presiden Jokowi meminta pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan diskriminalisasi kebijakan dan gemar mencari-cari kesalahan. Jokowi mengibaratkan dengan analogi gigit-menggigit. Jokowi menentang keras adanya pejabat yang sengaja menggigit pihak-pihak yang tidak bersalah dan tidak memiliki niat jahat dalam sistem pemerintahan lima tahun ke depan. Bahkan Jokowi dengan tegas akan menggigit dengan caranya sendiri jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum. Saya sudah wanti-wanti betul di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Sementara itu dihadapan seluruh kepala daerah se-Indonesia, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan banyak kepala daerah yang takut dalam mengeksekusi sebuah kebijakan, khususnya dalam urusan investasi. Ketakutan kepala daerah harus ditenangkan oleh unsur pemerintah yang lain seperti DPRD, Polri, TNI, dan Kejaksaan. Saya mengharapkan agar pimpinan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat bersama-sama memastikan lima prioritas tersebut dapat terlaksana. Khusus untuk para pimpinan pemerintah daerah, saya harapkan agar dapat memastikan lima prioritas tersebut juga dipahami dan didukung oleh seluruh jajaran pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Ma'ruf juga menegaskan, sudah seharusnya pemerintah pusat, daerah, dan unsur Forkopimda berjalan beriringan. Menurutnya tujuan lima prioritas pembangunan yang tidak lain adalah pembukaan lapangan kerja harus didukung oleh semua unsur. Dan kita akan tanyakan langsung soal pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang sangat keras dan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap mengambat investasi. Kita akan menyapa juru bicara Presiden yaitu Fajrul Rahman. Assalamualaikum, selamat malam Mas Fajrul. Selamat malam, Selamat malam Aynis. Mas Fajrul, barangkali bisa dijelaskan secara lugas ini soal siapa sesungguhnya yang dimaksud oleh Presiden, siapa yang akan digigit oleh Presiden Jokowi? Presiden sebenarnya hanya menunjukkan bahwa negara ini sekarang sedang punya agenda besar. Yaitu dengan lima prioritas itu, yaitu membangun sumber daya manusia, membangun infrastruktur, melakukan deregulasi, melakukan de-biroganisasi, dan melakukan transformasi ekonomi. Yang mimpinya adalah di tahun 2045 nanti akan menjadi empat besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Nah, diperlukan upaya besar-besaran untuk melakukan, mendatangkan investasi ke Indonesia. Karena kalau hanya berpijak pada APBN yang jumlahnya sekitar 2.200 triliun, itu dampak terhadap PDB-nya itu kan tidak terlalu besar, hanya sekitar 16-18 persen. Tetapi, yang dampak terbesarnya apabila kita bisa membuka Indonesia untuk mendatangkan para investor yang dari luar. Disebutkan memang bahwa sekarang sudah menunggu misalnya sekitar hampir 2.000 triliun yang akan masuk ke investasi di Indonesia. Nah, Presiden mengingatkan agar semua pihak membantu jangan mencoba-coba untuk menghalangi atau mencoba untuk membuat itu menjadi lambat dan segala macam. Nah, jadi kepada pemerintah daerah maupun kepada penegah hukum. Jadi, pada intinya begitu, tetapi dengan metopora yang cukup menggoda ya, jadi mau menggigit begitu. Jadi, sebenarnya pada intinya, kata Presiden, tapi saya kan, kalau memang ada yang bermain-main yang masih juga mencoba menghambat upaya agenda besar ini, maka itu akan dilakukan tindakan-tindakan. Sampai di sana, Mas Wajrul. Soal masih adakah yang bermain-main itu juga pertanyaan kita bersama. Sampai pada statement Presiden yang akan menggigit tadi, siapa pihak bermain-main. Bukankah 5 tahun berselang ini Presiden Jokowi juga datang dengan jargon revolusi mental dan persoalan yang serupa nampaknya masih kerap terjadi ya? Iya, Presiden misalnya saja ya, ada investasi yang mau masuk lewat BKPM. Jumlahnya 700 triliun, itu sudah hampir 2 tahun, itu kesulitan untuk mengimplementasikan rencana realisasi dari investasi tersebut. Jadi, ada izin baik di pemerintahan daerah atau juga di beberapa instasi yang lain. Nah, Presiden mengatakan jangan dihalangi karena mereka, karena kalau kita mau menciptakan lapangan kerja buat 7 juta orang Indonesia yang sekarang menganggur, itu jalan-jalan yang terbaik itu adalah memasukkan investasi atau foreign direct investment ke Indonesia. Begitu. Itu yang diinginkan oleh Presiden sebenarnya. Oke. Soal bahwa keluhan Presiden juga hari ini juga menarik disebutkan masih maraknya ataupun masifnya jumlah peraturan yang dianggap ini justru dapat memperlambat investasi. Ada catatan penting sehingga harus dihadirkan Omnibus Law di sini ya, Mas Fajro? Betul. Betul. Nah, di dalam prioritas pemerintah itu kan selain SDM, infrastruktur itu yang dianggap menghalangi upaya pembangunan besar-besaran dalam 5 tahun ke depan ini adalah birokrasi. Makanya kan ada upaya untuk memotong apa itu eselon 3 dan eselon 4. Dikembalikan kepada fungsinya saja. Kemudian di dalam regulasi itu ditemukan ada sejumlah regulasi yang menghambat upaya-upaya untuk masuknya investasi di Indonesia ataupun hubungan antara pusat dengan daerah. Dan Presiden kan kemarin menyebut termasuk juga bukan hanya peraturan yang dari pusat tapi juga ada PERDA, PERWALI, PERGUP, seperti itu. Kalau untuk Omnibus Law Presiden menyatakan ada 74 rencana undang-undang yang akan direvisi secara bersama-sama. Nah, jadi untuk melakukan pembangunan SDM dan infrastruktur dan transformasi ekonomi Presiden melihat ada dua masalahnya yaitu di birokrasi maupun di regulasi. Karena itu diperlukan penyederhanaan birokrasi dan kemudian dilakukan perubahan atau revisi terhadap regulasi yang sekitar 74 peraturan yang akan disatukan nanti dalam Omnibus Law. Bagaimana kemudian ini Senada juga disampaikan kepada pemerintah daerah agar kemudian perda tidak perlu diproduksi secara masif? Betul. Betul. Karena kalau Presiden menyebut sebenarnya kalau dijumlahkan itu peraturan di Indonesia itu hampir perlancar kehidupan ekososial, ekonomi, dan upaya pembangunan nasional ini. Tapi ternyata malah saling tumpang tindih dan saling menghalangi upaya pembangunan besar-besaran ini. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Al-Fajrur Rahman jurubicara Presiden sudah berbincang bersama kami. Terima kasih telah menonton!